salam sahabat salam santai salam damai dan salam cucatara untuk kita semua kembali di request-request video tip dari sahabat kecomanian yang tertanya dari pecinta masteran yaitu pecinta buruk cucat singkut yang ditanyakan adalah penggur bagaimana cara mengatasi cucat singkut yang sudah lama macet ini ya ketika cucat singkut sudah tidak baca lagi bagaimana caranya ya memang seperti titulah sejak singkut ya apapun apalagi jatuhnya itu peti maya kalau sudah bertelur ya bertelur inventory itu dia lama sekali pulihnya ya bertelur tanpa pecatannya karena makan purnya dia bertelur secara inventory itu akan membuat cucat singkut mengalami yang namanya terbatas macet bunyi terus yang kedua kenapa cucat singkut pemacet bunyi karena siklus atau kondisi alam yang mengakibatkan cucat singkut cenderung lebih tidak mau berbunyi terus yang selanjutnya adalah faktor usia biasanya susah pencangan usianya sudah tua itu akan mengalami penurunan yang namanya kacor jadi untuk yang pertama agar kebacoran itu kembali ada silahkan cucat singkutnya itu dimatikan di dalam karabah ya mana si jembat itu tanpa suka sekali dengan karambah jadi silahkan di karambah terus seminggu sekali setelah karabah diumbar karena apa gunung yang sama sekali tidak diumbar itu terbeda kesehatannya terbeda jangka umumnya dengan gunung yang sudah diumbar bahwa itu untuk melatih untuk melatih kotor untuk melatih volume dan yang lainnya jadi meskipun pencang singkut anda fungsikan untuk masteran ya silahkan diumbar dan pengumbaran bisa anda lekan seminggu sekali atau seminggu dua kali nanti dilihat terbangnya kalau terbangnya masih apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa terbangnya bisa diumbar beberapa kali kalau sudah kesit untuk apa itu terbangnya kesana berkesini berjaya bisa dihentikan untuk proses pengumbaran yang selanjutnya dan apabila dicarjikan begitu mengalami mokok bunyi silahkan digunakan atau menggunakan madu ya madu silahkan anda sejikan setiap hari dan untuk banyak silahkan bervariasi dari buah pepaya buah sawu dan buah pisang misalkan tidak ada pepaya silahkan menggunakan buah sawu atau buah pisang yang utama adalah buah sawu karena buah sawu itu nantinya akan mempercepat jingkot ini kembali kacor ya nanti kalau sawunya sudah habis dan kacornya juga sudah maksimal baru diganti dengan buah lain seperti pisang dan buah yang lain terus selanjutnya untuk pemberian extra coding yang terbaik pada cucak jingkot ya itu menggunakan ulat hongkong setiap harinya jadi misalkan harian itu settingan-settingan harian itu jangkriknya pagi 2 sore 2 ya silahkan kasih pagi 2 plus satu ekor ulat hongkong khusus pagi saja karena ulat hongkong ini nantinya akan membuat hangat si burung sehingga belum tetap akan rajin berbunyi dan yang terakhir dari om bro ya dari om bro itu untuk menjemur khususnya jemur itu ya rutin-rutin dilakukan dan untuk kebersihan sangkar ya harus diperhatikan ya meskipun peran sebagai materan juga harus diperhatikan dari segi yang namanya itu kebersihan karena si singkot ini pasti malah sembunyi kalau sangkarnya itu tidak steril atau tidak bersih jadi tetap dijaga untuk kebersihan ya sehingga nantinya burung akan terkacar seperti semula nah hanya itu ya sedikit ulasan tentang si singkot ini semoga apa yang sudah om bro sampaikan ini bermanfaat salam selamat menikmati